Dan sama Kang Yaya Nuhian juga Gimana Hana? Ini bener-bener experience yang luar biasa buat Hana sendiri Karena ini film action pertamanya Hana, film action pertama saya Dan beruntung banget bisa langsung ketimanya dengan Kang Yaya Jadi disini memang kayak kita tuh Kita berlatih dengan sungguhnya langsung gitu loh Jadi bener-bener disini Kang Yaya juga bukan Bukan yang nge-push untuk kayak Udah langsung bisa Dia bener-bener tau bahwa memang misal saya disini baru Tapi saya bisa menawarkan Sebetulan emang olahraga setiap hari Dan suka banget olahraga Jadi untuk endurance boleh ditantang Latihan tiap hari gak apa-apa Demi kebutuhan film ini Dan bener-bener diajarin pelan-pelan Untuk bisa Jadi gak yang langsung kayak Hana harus langsung bisa Gak apa-apa kita pelan-pelan latihan dari snap dulu Latihan dulu dari gerakannya Terus latihan snapnya Karena gimana pun action itu ternyata memang Bener-bener beda Karena selama ini kan saya main drama Disini kayak bener-bener acting yang berbeda lagi Jadi beda banget dengan drama Ternyata action sendiri tuh punya cara acting yang berbeda lagi Jadi bisitu jadi salah satu tantangan tersendiri Dan selama latihan bener-bener diajarin Sama Kang Yaya yang seperti apa Tantangannya pastinya Latihan satu bulan setengah Non-stop setiap hari Itu kan secara fisik juga capek Tapi memang yaudah itu kan Apa sih Kita harus profesional Dan memang yaudah tidak Mengeluh juga Dan memang kebetulan suka Anggep aja olahraga setiap hari digantinya latihan belan diri Jadi itu yang jadi tantangan Biru-biru Kenapa puluh gak sengaja itu udah pasti ada Namanya juga film action Tapi itu bener-bener jadi pengalaman sih Dan yang challenging juga waktu shooting itu Medan-nya tuh bener-bener di hutan Yang gak ada apa-apa Gak ada Indomaret Gak ada apapun Jadi mau jajar susah Dan gak ada sinyal Hujan Jadi becek Dan lain-lain Dan kita shooting Di adegan yang paling susahnya kita itu Sekitar satu mingguan Kita shooting dari jam malam Sampai jam jam pagi Jadi bayangin kita action Bener-bener luarin full tenaga Tapi shootingnya malam Jadi itu bener-bener Bener-bener tantangan tersendiri Kepingin lagi kah? Apa kabuk main film action gimana? Sebenernya Sangat ketagihan Jadi baru bilang Kayaan Oh kayaknya ketagihan deh sama action Karena ternyata Ini kan kayak Pembelajaran baru kan? Karena kebetulan saya emang suka Suka hal yang baru Belajar yang baru Jadi pas disini tuh Kayaknya pengen sampai Jadi mencapai Kayak certain point Dimana kayak Oke disini udah puas Baru bisa mungkin Beralih kayak genre yang lain Tapi kayak masih Masih pengen terus belajar lain Karena seru banget ternyata Gitu di action Dengan belajar bela diri Itu gak sih Maksudnya Mendalami itu Iya banget Jadi disini Makanya pas kemarin Kepikiran untuk Kayak apa ya Mungkin gerakan-gerakan Yang pastinya Selain ini Juga untuk jadi bela diri Tapi kan Kalau nambah skill Sebagai aktor Kan kita harus Nambah bela diri Salah satunya Dengan Menambah keahlian Dengan bela diri Jadi nambah banget Tapi main film action Salah satu keinginan Acting yang paling Kamu inginkan juga? Betul banget Jadi kebetulan Emang Karena suka olahraga Terus dulu kayak Pernah banget kepikiran Kayak Kayaknya Kepikiran seru gak ya Main action Tambah lagi Memang Perempuan belum banyak kan Di Indonesia Yang bisa action Dan acting juga Dengan maksimal Jadi kayaknya Pengen banget Coba ke arah situ Jadi Karena Apa ya Ini kan Bukan hal yang mudah Acting Bisa acting Dengan maksimal Tapi bisa action Dengan maksimal Jadi Pengen deh Cobain itu Dan ternyata ditawarin Sama Sangga Terus filmnya Ceritanya juga menarik Tapi lagi Band dan Judy ini Kan udah terkenal Dia ada dua karakter Yang sudah sangat dikenal Di Indonesia Dari filosofi copy Jadi pas ditawarin Ini pasti menarik Dan Sangga selalu Apa ya Mengeluarkan Suatu film yang baru Yang selalu menarik Jadi pas ditawarin Gak ada ragu Boleh Yuk langsung Gitu Tapi untuk Belajar memananya sendiri Kan kamu Suruh kemana ya Ini gimana Nah Jadi Pas awal bahas Ini belajar mananya Harus latihan Ke tempat mana Yang profesional Atau gimana sih Tapi akhirnya Karena disini Rinjeni kan besar Di kampung Ceritanya Jadi dia memang Latihan memanah Latihan bela dia Itu otodidak Jadi tidak diperlukan Kayak latihan yang profesional Yang penting Kamu tau gimana Caranya memanah Dan itu target Bisa kena target Gimana itu Kayak gitu Latihannya otodidak aja Orang di kampung Seperti apa sih Jadi Akhirnya yaudah Dibawa ke rumah Mana-manahin orang Mana-manahin ini Terus sampai akhirnya Emang beneran Bisa kena target Kena target Kayak gitu-gitu sih Jadi sempet tuh disini Biru-biru Karena kalau panah kan Kena target Di sini Jadi biru-biru Yang kayak gitu-gitulah Tapi itu serunya Justru kan Pengalaman Terima kasih-gitulah Terima kasih-gitulah